Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara setting running tag RF GWS RF yang pertama kita nyalakan running tag nya kalau sudah nyala running tag nya kita book kita langkah pertama adalah kita koneksikan ke Wifi nya dulu kita nyalakan Wifi nya nah kita pilih GWS RF yang ini kita koneksikan kita koneksikan nah ini password nya ini 1 sampai 8 1 2 3 4 5 6 7 8 password nya 1 sampai 8 kita sambungkan nah disini kalau sudah keluar tanda Wifi nya berarti sudah connect nah disini ada tulisan internet mungkin tidak tersedia tapi tidak ada masalah ini sudah terkonek terus kita masuk ke aplikasinya aplikasinya yang kita pakai adalah GWS RF ada disini GWS RF disini kita buka aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini nah langkah yang pertama kita konek kita pastikan konekkan dengan running tag nya kita coba kita klik ini nanti maka running tag nya akan bunyi ini berarti sudah connect kita coba nah disini kita klik nah ini kita klik nah kita pencet set waktu ini bisa kita setting manual tetapi kalau kita sudah login masuk otomatis ini menyesuaikan dengan jam yang ada di HP kita disini harinya ini tanggalnya ini jamnya ini jentang auto dari sistem aja jadi kita gak perlu setting secara manual untuk jamnya yang pertama kita pencetnya aja kita pastikan konek atau enggak HP kita dengan running tag nya kita pencet ini nah langkah ini akan bunyi tip berarti sudah connect dengan running tag nya langkah awal kita masuk di pengaturan nah disini tampil waktu sholat kita pilih ya disini ada pilihan ya atau tidak kita pilih ya jadi tampil waktu sholat kalau ini kita pilih tidak tampil maka yang keluar hanya jam saja terus ini tampil tahun hijriah kita tampilkan juga koreksi hijriah ini plus 1 aja kita pilih 1 aja bunyi buzzer kita pilih ya tampil imsak kita pilih ya terus ini ada pilih pilihannya semua nah display of 5 ini maksudnya 5 menit sebelum pada waktu sholat ini running tag akan mati jadi tidak mengganggu pada saat sholat nah ini lama info jumat 5 menit ini mungkin ada tulisan yang kita tulis sebelum sholat jumat nah disini ada lamanya 5 menit ini ada pilihannya macam-macam ada 5 10 lipatan 5 semua bisa kita atur secara manual terus disini display off jumat ini terserah kita bisa atur sendiri dari ini maksudnya pada waktu sholat jumat running tag akan off berapa menit gitu jadi kita bisa pilih 5 10 15 lipatan 5 terserah kita bisa pilih 20 menit kita simpan maka dia akan menyitit ini berarti sudah menyimpan terus yang kedua kita atur disini running tag nya nah disini ada yang pertama ada running tag info 1 ini bisa kita tulis mungkin ada hadis atau apa yang mungkin perlu kita tambahkan disitu ini saya klikkan contoh ini ada tulisan disini saya berikan contoh saja kalau misalnya sudah kita tulis tinggal kita klik simpan nah maka akan bunyitit berarti sudah masuk ke running tag nya nah sudah masuk yang kedua ini ada running tag info 2 ini terserah mungkin mau diisi pengumuman bisa ada running tag info 3 ini juga bisa diisi nah ini ada tulisan running tag info besar 1 nah disini diisi selamat datang di masjid mana yang kita tentukan saya berikan contoh di masjid asalam nah ini info besar nanti disitu akan tulis tulisan besar jadi full penuh di running tag nah ini nah ini adalah pengumuman yang pertama tadi disini ada sholat jama'ah lebih baik 27 derajat nah disitu akan muncul karena sudah kita simpan tadi gitu ini ada dua pilihan info running tag besar 1 dan info running tag besar yang satu kita isi selamat datang di masjid ini yang kedua adalah alamat dimana masjid kita berada nah yang ketiga ini bisa kita tulis misalnya ini luruskan dan rapatan soft ini di running tag sebelum sholat ini nanti munculnya ketika masuk ini jam sholat di bawahnya juga ada running tag info jumat nah ini bisa kita isi juga ini tinggal bisa klik nanti bisa kita ketik disini misalkan pengumuman kode pada saat sholat jumat siapa bisa kita masukkan disini ini contohnya ini tadi kita tulis di pilihan running tag info besar maka tulisannya akan seperti ini jadi yang muncul tulisan besar nah ini selamat datang di masjid hassalam nah contohnya seperti ini nah tulisannya akan penuh nah seperti itu setelah itu akan muncul juga alamat yang juga sudah setelah setting tadi nah ini contohnya di lura nah munculnya akan penuh seperti itu nah kalau sudah ini semua sudah kita setting tinggal kita simpan klik simpan klik simpan ini juga klik simpan sudah kita kembali nah nah kita atur di kecepatan kita bisa atur di kecepatan tulisan nah ini kecepatannya bisa kita atur disini ada muncul jam sholat ini kalau jam sholat otomatis ini gak perlu kita setting karena sudah di setting dari pabrikannya nah disini kita pilih set up nah set up ini yang pertama ini ada jumlah panel disini kita pakai 2 panel jadi ini ini kita pakai 2 panel kita pilih 2 panel termatan ini ada pilihannya ada di masjid musulah rumah atau tempat umum kita pilih di masjid model jam ini kita pilih jam menit detik jadi nanti yang muncul di running detiknya ada jam menit dan detik disini ada pilihannya jam menit ada jam menit detik ada angka arah bisa kita pilih mana yang kita mau gunakan kita pilih yang ini aja terus yang ini tampil jam saja kita pilih semua ini ada pilihannya semua kalau pilih kita pilih jam saja berarti yang muncul hanya jam saja kalau kita pilih semua jam akan muncul waktu sholat akan muncul tulisan juga akan muncul nah kita pilih semua jam bicara kita pilih tidak saja ini auto-betara ini kalau kita pilih redup maka kita coba ya kita pilih redup kita coba kita simpan maka dia akan otomatis redup kalau kita pilih padam kita klik maka akan padam nah ini kita pilih yang tidak saja nah akan nyala kembali disini ada kecerahan ada kecepatan nah ini kecerahan bisa kita atur misalkan ini kita redupkan kita coba kita simpan nah ini makanya redup kita coba lagi kita cerahkan kita cerahkan kita coba ini sudah redup kita coba cerahkan kita tarik nah kita simpan nah itu maka akan cerah nah ini bisa kita atur kecerahannya sesuai selera kita seberapa pasnya nah kecepatannya juga bisa kita atur berapa kecepatan tulisannya kita coba untuk kecerahan sudah kita coba yang kecepatan kita buat pelan dulu kita kecilkan kita coba nah ini maka akan pelan sekali itu tulisannya kita coba kecepatannya kita tambah misalkan seperti ini kita simpan maka kan tulisannya akan cepat misalnya nah seperti itu semakin ke kanan maka akan semakin cepat nah ini tadi pilihan jam menit dan detik maka akan muncul tulisan seperti ini kalau cuma kita pilih jam dan menit maka cuma nah seperti ini nah ini cepat tulisannya nah ini bisa kita atur kecepatannya sebentar mau pelan atau cepat ini bisa kita atur mungkin jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu pelan jadi bisa kebaca tapi juga gak terlalu cepat ini aja disini muncul semua kan tulis ini nah ini tulisannya bisa kita atur kecepatannya pelan atau cepat kecerannya juga bisa kita atur kalau sudah kita kembali nah ini sudah disini ada icoma ini sudah otomatis gak perlu kita isi ini sudah disetting dari publikannya nah disini ada lama waktu tunggu icoma ini ada 10 menit ini bisa kita atur sesuai selera kita mau kita atur berapa tadi sedang waktu dari adan ke icoma mau kita atur berapa disini bisa kita atur penyesuaian jam sholat ini misalkan ada selisih dengan lokasinya maka bisa kita atur secara manual nah disini kalau disini sudah semua kita simpan kita kembali disini juga ada alarm alarm ini bisa kita setting misalkan nanti pukul berapa nanti mau bunyi mungkin ada info atau apa disini bisa kita tulis tapi ini selesai rasa gak perlu kita kembali sudah nah hanya itu saja untuk settingnya yang lain sudah tidak ada sudah nah tampilannya yang muncul yang akan seperti ini nah ini untuk alamat disini ada pilihannya untuk model tulisan bisa kita atur nah disini ada tulisan font 1 disini ada font 1 ini berarti tulisannya agak kecil kalau kita pilih font 2 semakin bawah ini akan semakin tebal kita coba kalau font 1 besar seperti ini nah ini font 1 kalau kita pilih di misalkan font 4 kita coba nah disini yang muncul di font 4 selamat datang wajib kita tunggu nanti kalau ini semakin besar fontnya maka tampilan yang muncul akan semakin besar ini jadwal sholat begitu muncul ini sudah otomatis terisi jam selamat ini di perumumannya kita coba nah disini ada untuk font bisa kita tunggu ya kita beli font 4 kita semakin semakin besar fontnya maka akan semakin tebal tulisannya terima 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 ini model fontnya kita beli font 5 ini akan tebal kita pilih font 6 ini semakin tebal kita pilih font 2 font 2 kita kasihkan kita pilih font 2 nah ini kita pilih font 2 ini misalnya akan tebal kita pilih font 1 tadi tulisannya bisa kebaca oke mungkin itu semuanya sudah kita selesai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh